Selamat datang di channel Belajar Butar Sekarang kita akan belajar mengenai icon dan 3D model pada Office 2019 Kenapa Office 2019? Karena pada Word, Excel, PowerPoint semuanya memiliki icon dan 3D model di tab insertnya Pertama kita akan membahas icon Kalian pilih Dan tentunya untuk menggunakan icon ini kalian harus terhubung ke internet Dan banyak sekali iconnya dari people sampai apparel Dan tentunya dengan icon ini kalian tidak perlu mencari icon lain di internet Pertama kita pilih, misalkan komentar Setelah itu kita pilih lagi Setelah itu kita pilih lagi Dokumen Dan kita pilih insert Dan icon sudah dibuat Dan tentunya icon ini berguna jika kalian ingin mendesain dokumen kalian Dan setelah itu kalian bisa merubah icon ini Kalian lihat disini di contextual tabnya graphic tools Jika kalian menggunakan convert to shape Maka Icon ini kalian sekarang sudah menjadi drawing tools pada bagian contextual tabnya Jadi jika kalian ingin dapat memindahkan icon kalian Dengan merubah icon ke shape Maka kalian bisa memindahkan icon tersebut Seperti ini Tentunya kalian jika ingin memindahkan tanpa merubahnya Atau mau convertnya Kalian tinggal memilih layout option Kalian juga bisa memindah-pindahkannya Dan yang berikutnya adalah Kita ganti halaman baru 3D Models Jika kalian memilih di bawah iconnya Pada tulisan 3D Models Maka kalian akan ditampilkan dua pilihan Yaitu from of file dan from online source From of file dapat digunakan untuk Memasukkan model 3D kalian ke Word Sedangkan from online source Maka kita harus terbuka internet untuk mencari model 3D Sekarang kita coba Tentunya disini terdapat emoji Sampai ke medical Dan yang terakhir Gue ini Kalian harus Login atau signin Ke akun Microsoft Sekarang kita pilih emoji Dan disini kalian bisa memilihnya Sekarang kita pilih insert Kita tunggu Karena 3D model ini Harus di download dari internet Dan sekarang model 3D ini Sudah bisa kalian gunakan Pada bagian tengah gambar model 3D ini Terdapat icon rotasi Dan yang lain Kita perbesar dulu Model 3D kalian Bisa kalian Rotasikan Atau kalian putarkan Dan tentunya kalian juga bisa Menggunakan model 3D view Seperti ini Dan tentunya kalian bisa Meresetnya Dengan Reset model dan size Kedua insert ini Bisa kalian temukan di PowerPoint Excel Dan juga Word Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya